Polisi menggerebek seorang kurir sabu saat tengah mengkonsumsi sabu di rumahnya. Pelaku diketahui merupakan karyawan penjualan mobil bekas. Seorang kurir sabu diringkus badan narkotika nasional Provinsi Jambi di rumahnya di kawasan Setiajaya, Muara Bungo. Saat digerebek, petugas mendapati pelaku baru selesai mengkonsumsi sabu. Saat diminta menunjukkan tempat ia menyembunyikan sabu, pelaku sempat melawan petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 5 paket sabu siap edar, masing-masing seberat 500 gram. Kepada petugas pelaku yang sehari-hari bekerja di tempat penjualan mobil bekas mengaku, nekat menjadi kurir sabu setelah dinyanjikan upah sebesar 4 juta rupiah. Mengedarkan sabu-sabu, jadi ada kita mancan kurang lebih 6 paket sedan, ukurannya kurang lebih sekitar ada setengah kilo atau 500 gram. Petugas kini tengah memburu pemasok barang haram tersebut kepada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan BNNP Jambi dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kota Jambi-Jambi, Adrianus Susandra Ainews melaporkan. Berapa hari itu? Kota Jambi-Jambi, Adrianus Susandra Ainews